Beralik informasi lainnya saudara, aktivis buruh di Surabaya melaporkan pengamat kebijakan publik Teddy Gusnaidi di Ditreskrim Suspolda, Jawa Timur. Mereka merasa kesal dengan pernyataan Teddy yang menuduh para buruh mencari makan dari aktivitas perburuhan. Aktivis buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya mendatangi gedung cyber Ditreskrim Suspolda, Jawa Timur. Kedatangan mereka ini untuk melaporkan pengamat kebijakan publik Teddy Gusnaidi. Para buruh mengaku dirugikan atas pernyataan Teddy Gusnaidi saat menjadi narasumber di salah satu televisi. Menurut buruh, kalimat Teddy menuduh bahwa mereka mencari makan dari aktivitas perburuhan. Duduan tersebut membuat aktivis buruh merasa dicemarkan nama baiknya sehingga membuat laporan ke polisi. Mereka membawa sejumlah alat bukti berupa rekaman video saat Teddy Gusnaidi diundang sebagai narasumber. Terima kasih. Itu teman-teman merasa dikebiri perjuangannya karena mengatakan federasi buruh. Panjirinan itu orang-orang yang makan di dalam, di perburuhan. Apa yang Anda perbuat untuk kali ini. Kalimat itulah yang teman-teman tidak pas. Perlu kita sampaikan bahwasannya pengurus dan serikat pekerjaan buruh itu berasal dari pekerja. Sudah paling tentu mereka semua sebagai aktivis buruh itu makannya adalah dari gaji bagaimana mereka bekerja. Sementara sejauh ini pihak Polda Jawa Timur masih mempelajari laporan dari aktivis buruh tersebut.